Halo, Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel youtube Mary Herlina Nah, kali ini saya akan kasih tutorial seputar Excel lagi ya Kalau kalian lihat tulisan disini, sudah pasti lihat apa sih perbedaannya dan apa sih permasalahan yang bakal kita selesaikan di video kali ini Nah, perbedaannya adalah ini selnya lebar, ini ada 2 baris sedangkan ini 1 baris, jadi kelihatannya gak rapih kan, ini di posisi bawah ini juga posisi bawah sebenarnya ini gak rapih ini nih, nah jadi tugas kita adalah untuk merapihkannya dan di posisi tengah-tengah, sudah pasti ya oke, kita langsung saja ke tutorialnya blok dulu semua ini tulisannya, atau 3 kolom ini 3 sel ini, kita blok semua terus kita pergi ke home nah disini sudah kelihatan nih apa penyebabnya nah, kalau yang sekarang ini posisinya di bottom ya, bottom udah pasti posisi bawah ya, ini bottom kalau ini dia posisinya di atas, top nah, kalau ini posisinya di tengah, middle nah, jadi sudah pasti kita pilih yang middle biar lebih rapih ngeliatnya ya oke, kita klik middle maka tulisannya berubah di posisi tengah-tengah, baru deh kita lanjutkan tulisannya untuk membuat table oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati